Intro Cara mendidik anak ini apa? Kalau dari Mas Deni sama Marini biasanya selalu satu kata Atau mungkin Mas Deni lebih manjain Dafa Atau Marini justru yang manjain Dafa Bapak sama-sama dua-duanya punya komitmen Ini anak harus jadi orang Gak boleh dimanja atau gimana sekolahnya Kalau aku suka bilang sama Dafa gini Dafa kamu tuh salah satu Orang yang bukan salah satu ya Kamu tuh harus bersyukur Karena tidak semua orang Yang ditakdirkan di dunia ini Itu bisa seperti kamu Kamu mau sekolah dimana insya Allah mama papa Bisa berjuang untuk mencarikan Nafkah kamu, mencarikan Biaya itu untuk kamu sekolah Jadi jangan sia-siakan Kalau misalnya kekayaan Apa itu bisa habis Tapi kalau dengan ilmu Apalagi juga dengan ilmu Terus juga kalau bisa Nanti mempergunakan ilmu itu Juga itu pasti kan bisa Bisa lebih long term Terus kadang aku juga gini Jadi bilang sama dia Kasih tau kepada dia kalau misalnya aku syuting Pulang malem Bahwa kita nih Mama tuh pulang malem bekerja Bukannya karena mau ngapan Atau misalnya cuma Hobi-hobi aja enggak Mama juga mencari nafkah untuk membantu keluarga Gitu kan Jadi selalu mau kasih tau ke anak Biar dia bisa Jadi dia bisa ada rasa fighting spirit Ya juga bahwa Apa yang mau Di sekolahin biaya Kan sekolah-sekolah di luar kan biaya itu tidak Dan memang Dan aku juga tidak menyuruh Dafa untuk Kamu ini ya Kamu cari duit Kamu sekolah Kamu harus ke sana sekolah Gini enggak Jadi aku selalu bilang gini Pokoknya Dafa insya Allah 3 tahun selesai kuliah Kamu gak usah mikir Gak usah mikir Cari duit Kerja atau apa Karena aku takutnya gini mbak Nanti kalau misalnya Dia udah tahu cari duit Udah tahu segala macem Nanti dia gak menyelesaikan Kewajibannya dia gitu loh Nanti kalau misalnya Udah tiga tahun itu Terserah deh Dia mau Apa Mau Dia Apa yang dia cita-citakan Keinginan dia gitu kan Baru insya Allah Kalau aku lihat sekarang Marini itu semuanya Kayaknya adem gitu ya Jadi apa yang Marini omongin Apa yang Marini lakukan Itu semuanya Karena Marini bener-bener Sudah bisa Mengaplikasikan yang disebut Saper ya Dalam penghidupan sehari-hari Apa karena Setelah Marini berhijrah Mempengaruhi cara kita bicara Cara kita bersikap Kepada suami Kepada anak Itu pengaruh gak sih Kapan sih berhijrah Pengaruh 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 banget ya Jadi Jadi kan Aku itu Hijrah Itu Delapan tahun yang lalu Itu hijrah aku Delapan tahun yang lalu Itu ketika ibuku Sakit mendadak Jadi Ya Jadi Aku tuh baru pulang dari Amerika Amerika tuh Aku tuh Satu Bulan lah Kalau gak salah ya Amat keluarga jalan-jalan kan Terus Besokannya Aku tuh mau itu Apa Ngobrol sama ibuku kan Ibuku sehat Gak ada sakit apa-apa Gak ada sakit apa-apa Gak ada sakit apa sehat gitu ya Nah besokannya Hari Sabtu Jadi aku tuh sampe Kalau gak salah hari Kemis ya Hari Sabtu Kita mau ke rumah Ya hari Sabtu Aku janji mau ke rumah ibuku Hari Jumat Besoknya Dari aku pulang Besoknya ibuku tuh sakit mendadak Dan struk yang namanya aneurisma Pecak mulut darah otak Itu Aku sampe shock ya Bayangin loh Mbak Fena Aku tuh baru jet lag kan Kita kalo ke Amerika kan Mersih kan jet lag kan Jet lag tuh baru ilang-ilang lah Seminggu baru ilang jet lag kan Tapi Besokannya tuh kejadian ibuku tuh tahun 2012 2012 Ya aku ingin 2012 tuh ibu Aku lagi meeting Jadi Aku cerita ya kejadian ibuku ya Aku lagi meeting terus Dulu kan belum ada Whatsapp kan Cuma ada Blackberry kan Terus Di BB ibuku tuh tulisan Yang bilang Kak Kak Di mana ibu sekarat Gitu Wah Satu lagi Ini hoax Ini bukan hoax Ini beneran Terus ping 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 Gitu kan Aku langsung telfon Wah ayahku udah nangis-nangis Jadi aku langsung Yang namanya lagi jalan meeting Yang namanya lagi jalan meeting Yang namanya lagi jalan meeting Di festival ya Aku tuh jalan Ngebut 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 Ngebutnya Terus Apa Inget banget tuh ya masuk ke dalam Apa namanya ke dalam Rumah sakit itu Aku sampai lepas sepatu Karena kan aku pake hak kan habis meeting ya Aku ambil sepatu langsung Aku nemu ibuku di UKD tuh Terus aku peluk-peluk ibuku jalan Nggak ada hak Aku 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 Ngebut Dada Yuh Sedih itu 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 2012 ya kejadian 2012 ya 2012 itu dari saat itulah titik jadi kan selama ini kan mungkin itu juga apa ya apa ya ini getaran gitu dari ayam dari Allah ya buat buat aku karena selama hidup tuh nggak pernah ada kejadian yang bikin bumi runtuh gitu ya semua kayak smooth orang tua juga apa damai kehidupan bagus keluarga bagus jadi nggak ada sesuatu itu itu kayaknya aku kayak di bumi kayaknya runtuh gitu ngeliat begitu ya bayangin ibuku jam 10 pagi masih bebe-bebean sama aku sore ibuku sakit pecah pembuluh darah otak mendadak gue nah itu dari situlah ibuku masuk ICU terus juga aku melihat terus dari situ ketika ibuku rumahnya masuk ICU itu aku tuh kayaknya kayak ngobrol sama Allah gitu di dalam ICU itu aku melihat memang di dalam ICU ini Masya Allah ada anak ada bayi ada ibu habis melahirkan ada direktur ada dokter ada apa semua yang dalam ICU itu tuh ternyata nggak semua orang yang tua yang sakratul aku maut kan ternyata dari bayi ada umur 30 ada dokter ada bos ada semua ada gitu jadi kayak aku pikir ya Allah selama ini tuh Engkau udah berikan aku semuanya tapi kayaknya aku belum belum ada yang ini gitu loh maksudnya dalam ibadah sholat juga masih istilahnya ya masih belang betong terus juga pakaian juga masih mini kadang juga masih clubbing gitu kan terus aku langsung berdoa kepada Allah ya Allah ya Allah aku berjanji pokoknya aku udah nggak mau ini lagi deh nggak mau apa pokoknya mau pengen hidup dan Allah nah terus aku tuh di inget banget waktu itu aku tuh di kan ibuku dirawat di ICU rumah sakit sipto yang kencana kan dibukun sipto yang kencana terus aku tuh inget banget deh lagi duduk-duduk lagi ngelihat ke partiran langsung berkaya ngobrol terus kepada aku jadi kayak ngobrol ya Allah aku nggak mau lagi aku nggak mau pakai baju seksi-seksi aku nggak mau lagi terus datang Pak Ustadz andian para lindungan terus aku ngomong gitu Pak Ustadz aku mulai sekarang udah nggak mau pakai baju seksi-seksi lagi deh aku nggak mau pakai ini gitu kan terus ternyata katanya Pak Ustadz hari ini udah pakai kerudung aja Pak Ustadz aku kan iklan-iklan aku banyak aku bilang gitu aku banyak iklan udah jangan khawatir kalau kita ikut Allah insya Allah dunia akan diketing tapi kalau kita ikut dunia nanti Allah menjauhi terus itu aku ngomong kata-kata itu gitu kan terus nggak apa-apa nih Pak Ustadz aku pakai jilbab kan aku ikutan-kata itu nanti biar Allah aja yang ngatur udah kemarin udah cukup umur umur 36 tahun kata udah cukup kata yang jangan sampai umur 40 kita belum gini kata Pak Ustadz mau diupain saya aku tuh orangnya kan aku tuh orangnya nggak semua misalnya apa yang dikasih aku terima enggak mbak aku tuh yang selalu apa nih ininya apa nih dasarnya suruh gini udah dipakai jadi selama ini kan kita tuh ngaji-ngaji doang nggak baca arti kan mbak gitu dan kalau sekarang kan kita buka pemahaman ternyata semua Masya Allah yang apa yang ada kehidupan kita masalah kehidupannya semua ada di ada di Alquran kan ternyata memang perempuan wajib kan berwijab tuh wajib kan berwijab nah setelah itu aku ya Insya Allah Pak doain ya jadi pas saat itu sahabatku Ineke aduh mana aku dukung pokoknya enggak aku dukung kamu kalau pakai jilbab langsung dikirimin aku baju-baju kerudung sama Ineke tuh sama kerudung banyak banget terus siapa lagi dulu yang dukung aku Devi Permatasari dukung terus Almarhum Uje juga kan aku kan WA terus dia lihat jawab Pak Ustadz sebenarnya kalau Puan itu oh iya itu dijawabnya pokoknya bun dia kan dibilang gitu bismillah kalau kita mau hijrah itu harus kita yakin kita harus hijrah harus yakin katanya gitu harus berani jadi hijrah itu memang kita lompat jadi Marini justru ini yang membuat Marini berhidrah bukan dari Mas Deni ya justru dari kejadian mamah ya terus Mas Deni gini kan kalau Mas Deni justru awal-awalnya justru dia bikin aduh ntar-ntar aja yang namanya juga ntar aja dia pikir gitu kan aduh ntar-ntar aja ntar kalau udah umur baru pakai kerudung ntar lu pakai kerudung juga lagi katanya gitu terus aku bilang gini emang terus dia bilang gini emangnya kalau kamu pakai kerudung ibu kamu sembuh bilang gitu kan terus aku bilang aku jawab gini gak tahu itu keluar aja dari mulutku gitu ya yang sembuh atau tidak sembuh aku serahkan kepada Allah tapi kejadian ibuku yang membuat aku itu pengen kejadian ibuku yang membuat aku penuh aurat terus kata Mas Deni ya Insya Allah apa Insya Allah aku dihitung tapi jangan dilepas lagi terus aku bukain juga ayat-ayatnya ke Mas Deni yang ternyata tuh wanita tuh wajib loh berjilbab terus kalau misalnya kita gak berjilbab tanggung jawab suami loh jadi sebenarnya kan harus ada komunikasi kan sebenarnya kan banyak juga temen-temenku yang mau berjilbab tapi suaminya gak ngasih gitu kan aku bilang ya sebenarnya kasih komunikasi aja dan kita juga jangan sampai ah gak ngomong usah terus kita gak ada rasa berjuangnya gak ada usahanya gitu jadi gue langsung ada usaha pasti Insya Allah Allah kasih jalan nah dari situlah ya dari situ dari kita hijrah kan kalau misalnya kita hijrah doang tapi lingkungan kita tidak mendukung kan kita bisa balik lagi kan nah lingkungan juga aku pilih kalau kayak dulu kan misalnya lingkungan-lingkungan yang duniawi tapi sekarang aku sebenarnya bergaulah dengan lingkungan-lingkungan yang lebih ke mengajaknya kayak belajar agama, bahas pikim gitu nah ketika kita hijrah jangan takut kata Pak Ustaz nanti ada beberapa temenmu yang menjaujimu tapi ada beberapa temen baru yang mengajak kamu pada kebaikan pokoknya kamu jangan takut nanti Allah yang pilih gitu dan bisa aku sih banyak kejadian terus setelah kita hijrah kan kita bilang oh kalau kita hijrah kita gak dapet itu ya gak dapet ujian ujian ada aja tapi kalau karena-kara kitanya udah berhijrah kita tuh memandang sesuatu tuh gak yang iri dengki kesel apa enggak jadi misalnya gini kita ngelihat temen kita nih ya skirting banyak wah segala macam misalnya tasnya berenjit apa ganti-ganti kalau dulu kita poin gue harus minat gue harus minat itu sama suami gue harus ini, gue harus ini oke ada gituan ya kan dulu kalau ada nafsu ya nah itu rejek ya insya Allah ya insya Allah terus kalau misalnya kita nih iklan terus misalnya misalnya kita iklan gak dapet tapi dapet dia terus aku selalu bilang gini oh gak lupa kan rejek itu kan gak putus ber oh itu juga sekarang lagi bagiannya dia sekalian jadi kalau kita udah banyak banyak lingkungan yang dapat beragama atau apa insya Allah dan kita juga lebih banyak positive thinkingnya jadi intinya setelah 8 tahun ini malah bener-bener makin yakin ya makin dekat sama Allah dan malahan kayaknya keluarga makin makin sakinah ya makin makin bahagia jadi kayaknya memang udah gak ada yang dicari lagi di dunia ini selain menjalani ya iya iya kalau namanya orang tua itu kan tugasnya ibu ya melahirkan menyusui merawat mendidik kasih pendidikan terus kayak dapet kan udah insya Allah satu bulan lagi kan selesai kuliah terus ya tugas satu tugas yang menikahkan nanti kalau udah selalu menikahkan ya itu udah tahun udah ada calonnya dulu oh katanya Parel katanya maunya tahun depan Parel katanya kemarin cerita tante aku mau nikah tahun depan tapi Marini kan aku pengen tau banget ya Marini boleh dibilang usianya masih muda 36 tahun sudah memutuskan berhijrah dan setelah berhijrah itu apa sih rasa yang paling Marini rasakan dalam kehidupan Marini selain kayaknya semuanya lebih sabar semuanya lebih enteng karena lebih pasrah kepada Allah tapi yang paling Hakiki yang paling Marini rasakan itu apa apa tenang banget biarpun ada ujian tapi tetep tenang tegar apa-apa yang paling Hakiki setelah berhijrah ya kalau aku sih melihatnya ketenangan ya dan aku tuh selalu berdoa kepada Allah Ya Allah berikan aku ketenangan lahir batin dengan keadaan apapun lalu aku minta gitu karena kan biar gimana pun kan hidup apa sih yang dicari misalnya kita kayak raya kita punya segala kita punya berliam berkerat-kerat tapi kalau hati kita gak tenang kan juga gak ini dan aku selalu minta Ya Allah ya itu Ya Allah berikanlah hatiku yang tenang dalam keadaan apapun jadi kalau misalnya ya masalah masih ada ya tapi Allah tuh selalu berikan solusi terus juga langsung berikan ketenangan jadi intinya kalau saling doa kalau kita curhat sama Allah udah gak udah gak bayar istilahnya gitu ya terus begitu udah gak bayar dan insya Allah juga gak akan mungkin rempong kemana-mana betul biasanya kan gini kita cerita sama temen kan eh tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa lagi ya nanti temen kita tuh cerita ke orang eh tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa lagi ya temen jadi jadi kan apa mata rantainya jadi panjang gitu jadi kalau aku bilang ya aku juga selalu nasektatin kepada temen-temen sahabat-sahabat atau ya yang itu yang nikah gitu jadi aku bilang kalau pernikahan itu intinya jeleknya kamu kamu jeleknya suami jangan pernah ceritain kepada orang tua jadi ya cari sendiri aja kan terus apa ya kayak misalnya gini aku tuh baru nikah sama Mas Denny itu ujiannya krisis-krisis moneter ya kan dibayangin suamiku tuh kan pengusaha kalau misalnya kita ya aku umur 21 lagi masih masih lagi eksis-eksisnya di dunia sinetron apa kalau misalnya kita gak gak kuat iman terus kita juga apa ya dan iman si ibuku selalu bilang nak dalam pernikahan itu memang kita harus sabar harus bisa menerima menerima biar bagaimanapun Allah uji uji dengan apa uji dengan finance uji dengan keuangan uji dengan wanita uji dengan apa intinya kan kitanya harus kuat ya mungkin istri militer kali ya ibuku kan ya ya jadi waktu itu sebelum berhidrah meskipun Marini masih muda mamah ya yang paling banyak menenangkan Marini ya sehingga apapun ujian perkaluan iya jadi peran mamah luar biasa makanya begitu mamah ada apa-apa Marini peran ya peran iya apalagi sekarang kan aku udah gak udah yatim piatu ya Mbak Pena Alhamdulillah masih ada dua-dua ya iya alhamdulillah iya kalau sekarang kita rasanya tuh makanya aku tuh selalu selalu kasih tau nasihat kedapa iya aduh kalau misalnya masih punya orang tua tuh rasanya tapi tapi kalau udah gak punya tuh rasanya kayaknya biasanya kan kalau kita punya duit ya terus kita kasih ke orang tua walaupun seberapapun orang tua tuh kasihnya cium-cium duit gitu jadi itu kan berkah ya kalau sekarang kita kita asik orang tua kita sedekah tapi atas nama orang tua masih bisa itu jadi bahagia deh kalau misalnya masih punya orang tua iya aku jadi jadi sedih Mbak Fena pintar nih nanyanya nih iya soalnya aku tuh kan kemarin ini kita sama-sama waktu itu sama-sama muda ya sama-sama Sama-sama Wah pokoknya Jadi memang Perhutunan seseorang itu Harus kita ambil Yang baiknya, yang positifnya Jadi aku kemarin kenapa memutuskan Bintang tamuku pertama kali adalah Marini Zumarmis Karena meskipun usia Marini jauh lebih mudah Daripada aku, tapi boleh dibilang Marini sukses mempertahankan keluarga Mungkin aku jadi banyak belajar Sama Marini Aku dulu mungkin 17 tahun perkawinan Banyak banget hal-hal yang mungkin aku terlalu cengeng Mungkin kurang tap Karena setiap perkawinan kan beda-beda ya masalahnya Jadi aku salut banget sama Marini Semuanya bisa dilewati Dan sekarang meskipun orang tua gak ada Tapi aku yakin mereka melihat Marini Mas Deni dan Dava bahagia Mereka pasti bahagia di surga Karena sebetulnya itu kan yang mereka harapkan Sorry loh aku bikin Dan lagi memang Enggak Dan memang sebenernya investasi anak Itu buat orang tua tuh bukannya harta Tapi anak-anak yang soleh dan soleha Karena itu yang nanti akan buat mereka Karena anak itu kan amanah Karena aku selalu bilang sama Dava Dava tuh anak jumlah investasi Apalagi Dava anak laki Beda kalau anak perempuan Anak perempuan tuh setelah ijab kabul Itu udah tanggung jawab dari suaminya Tapi kalau anak laki-laki itu masih Tanggung jawab orang tua Dan Dava juga tanggung jawabin ke kita Karena kan kalau misalnya di Arab aja Yang jaga orang tua itu sebetulnya bukan anak perempuan Tapi anak laki-laki sebenernya yang menjaga hidup Kenapa juga karena dari situlah warisan terbesar itu kan Kepada buat anak laki-laki Jadi ada itu Makanya aku doain Iya Marini ada pesen-pesen gak nih buat yang nonton Kan aku vlognya baru ya Meskipun baru tapi aku yakin juga pasti semua Perempuan ingin dapet satu apa ya Kata-kata lah dari Marini untuk memotivasi kita semua Apalagi ini bulan Ramadan ya Ada gak kata-kata buat kita semua Iya Ya sebenernya Bahwa Kenapa sih kita dilahirkan di dunia Yang paling penting adalah kita tahu nih Tujuan hidup kita tuh mau kemana Hidup ini kan ada pilihan Jadi kita pilihan kita mau kemana Mau ke kiri atau kemana Dan memang kalau misalnya ketika Kalau aku Karena kan aku kan merasakan ya Bahwa setelah kita hijrah Kita tuh diberikan kerikmatan, kenyamanan Dan Allah tuh selalu kasih solusi Jadi ketika kita ada keinginan untuk hijrah Itu berarti Allah tuh udah ngetuk hati kita Jadi bersegeralah gitu loh Karena kan kita gak tahu umur Karena memang di dalam Al-Quran Wanita-wanita muslim yang sudah balik itu wajib untuk menutup aurat Jadi kenapa sih kita wajib rules-rules daripada manusia aja kita ikuti Tapi terus dari Allah yang udah pasti kita tidak mengikuti Dan memang sebenarnya ketika kita hijrah itu ibaratnya kan kita lompat ya mbak Lompat tuh kan susah setaannya, godaannya apa Setan tuh kan wah banyak lah Banyak yang menghantu kita Tapi setelah kita hijrah tuh Oh ternyata kita nyamanan Setelah kita itu kita juga harus temen Cari temen yang bisa mensupport kita Untuk kita tetap istikomah dalam hijrah Dan memang aku juga seneng banget Mbak Fena Mbak Fena juga sukses Terus Farel bisa menjadi artis top Terus juga bisa udah bisa Apa Udah bisa Punya Kan aku sering ngobrol sama Farel Udah punya investasi ini ini itu Jadi aku selalu bilang sama dia Farel Udah ya kalau mobil udah cukup satu Sekarang kalau punya duit beli Beli segala satu yang property Iya betul Terus Aku juga support Mbak Fena Bisa bikin vlog Dan lagi Bener loh Aku aja jadi punya inspirasi Bikin vlog mazu channel Karena kan aku hobi masak Jadi aku pengen ngajarin masak Karena kan satu-satunya Yang mungkin kayak mas Denny tuh Dia tuh selalu suruh aku masak Nanti tapi dia sebagai juri aja Oh ini enak ya Oh ini Ntar dia kadang-kadang Ntar dia kadang-kadang Yang-yang bikin ini deh Enak deh kayaknya Jadi dia seneng aku yang masak Karena Ya mungkin ini kali ya Salah satu yang membuat suami kita Kangen terus Kayak misalnya nih mas Denny Kalau aku ya Kalau aku kalau misalnya lagi keluar negeri Atau keluar kota Aku tuh padahal kalau suka Suatu tempat Aku suka extend kan Kalau mas Denny enggak Yang aku packing enung baju dua hari Udah packing enung baju dua hari Misalnya ada bisnis trip gitu ya Nanti kalau udah selesai Dia pulang tuh sehari kan Sebentar aku udah janji Dama temanku Eh suami ku lagi keluar kota Jadi kalau mau acara gini-gini Jadi yang aku udah bikin Apa? Bikin acara sama temanku Aku cancel Gara-gara dia cepat Pulangnya dipercepat Kalau udah sini gitu Seneng Pokoknya kalau udah selesai Dicepet pulang Kalau aku Kalau keluar negeri Atau keluar kota Kalau bisa tempatnya bagus Enak aku suka extend sehari dua hari Dia emang rumahan banget Orang seneng di rumah Pokoknya aku seneng banget Marini bahagia Bener-bener lahir batin Jadi motivasi aku juga ya Insya Allah kan nanti Seperti Marini bilang Pada waktunya Aku memang tiba-tiba Allah ketuk hatinya Untuk berhijab Insya Allah Pasti aku juga Tingin seperti itu ya Karena Amin Amin Mbak Aku lihat loh Mbak Mbak cantik begini Bener Marini kan janji Aku mau diajarin ini Pakai Tutorial Oh iya Gampang banget Jadinya Disini ya Tapi ini tuh Biasanya kan aku Mbak gini deh Aku ajarin seperti aku ya Aku buka ya Nah Nah gitu Nah ini Ini penitinya nih Masih gede banget nih Nah terus gimana nih Nah ini digitu Terus ini kasih peniti Peniti Waduh Ya Gini Ya kasih peniti bawahnya Nolongin Mbak Nggak bisa Aku takut kena loh Kalau aku udah canggih Aku kadang Aku kadang nggak lihat aja Udah bisa Oh gitu ya Waduh Nah terus gimana nih Udah Habis itu yang Yang sebelah sini Yang diangkat Naikin ke sini Oh ke sini Iya Ini gini-gini Aku ajarin ya Oh jadi modelnya gini Ini Naikin Minta sama Mbak Ini dikit aja Mbak Oh dikit aja ya Segini ya Di sini ya Hmm dikit Jadi dia kan nutupin dada kan Terus ini dikasih bros Oh dikasih bros ya Nanti aku kirim kerudungan ya Kerudungan buat Mbak Vena ya Kirim alamat nanti SMS ya Iya Iya Aduh makasih banyak loh hari ini waktunya Ini kreatif Ini kreasi aku loh Ini new koleksi Oh ini ya Kreatif pake Ini 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 Merknya Merknya Marisa Apa namanya Mazus Skaf Oh Mazus Skaf Oke Ih bagus banget ya Pukup warnanya Jadi udah Bisa beli Tadi lo pasti ya Aku kasih Iya ini bisa di online Iya di online atau gimana Online Oke Online Jadi kan ceritanya gini Karena aku tuh orangnya kan Gak bisa diem Terus Terus Karena aku juga memutuskan Untuk tidak banyak syuting Jadi banyak di rumah kan Nah terus Aku iseng-iseng tuh Bikin brand sama ini ke Terus alhamdulillah Beritunya apa Awal muasalnya kan Terus Banyak yang suka Terus aku juga Sampai Aku sampai sekolah di S-Mod Belajar Desain Belajar Keluar Waduan Warna Oh gitu Jadi Aku pikir Bahwa kita Tidak ada kata tua Untuk sekolah lagi Walaupun teman-teman Kelasku tuh Umur Umur 18 tahun Jadi panggilnya Gak boleh tante Panggilnya sis Panggilnya sis Mua Oh gitu Oh jadi Mari ini bener-bener serius Jadi designer Bener nanti Nantinya Senang aja Baju muslim Gitu gak pingin Baju Baju kan juga ada Mas Zulebel Ada nanti Nanti aku kirim foto Itunya ya Lingnya ya Iya nanti aku buat Baju lebaran nih Buat cowok ada gak Aku pengen kembar Atau Feral Atala Sama Fania Bisa Tapi sekarang Udah full itu kali Udah full penjahit Oh Ya udah deh Buat nanti deh Kapan ya Ibladha ya Iya Ibladha ya Makasih banyak ya Mari ini nih Masih berantakan Belum bisa pakenya nih Ya digituin juga cakep Gini aja ya Mari nih Makasih banyak loh Nanti mbak Nanti mbak digituin Kasih peniti disini Jadi gak jatuh-jatuh Iya Ini makanya Biasanya aku di dapil Sering pake Kalo lagi acara pengajian Tapi modelnya Masih yang sederhana Nah nanti Mudah-mudahan Kapan kita ketemuan Aku belajar sama Marini ya Kalian beli Produknya Marini Jadi kita selalu ketemuannya Di zoom meeting Tiap pagi ya Iya Thank you banget Marini Sukses selalu Salam buat semuanya Sama-sama Stay safe ya Assalamualaikum Sama-sama Waalaikumsalam Alhamdulillah Tuh guys Ini saya mesti tata ulang nih Soalnya kameranya udah panas banget Dan alhamdulillah nih Aku tadi diajarin sama Marini Sedikit tutorial memakai hijab Nah Ternyata memang aku harus beli bros Supaya bisa lebih indah lagi guys Jadi pas dipake Kesini Kita udah gak usah pake peniti lagi ternyata Tapi bisa pake bros Nah Juh alhamdulillah Banyak sekali pelajaran hidup ya Yang tadi Marini ceritain Kepada aku dan semua Bahwa sebetulnya Yang paling kita ingin capai Dalam hidup adalah ketenangan hidup Jadi mudah-mudahan obrolan aku sama Marini Bisa menginspirasi Termasuk aku juga Karena aku belum berhijab Insya Allah Nanti kalau Tuhan atau Allah sudah menyentuh Mengetuk hatiku Aku insya Allah bisa berhijab Dan tidak dibuka lagi Dan bener-bener hijrah ya Semuanya Baik itu Jiwaku Baik itu pemikiranku Baik itu kedekatanku Terhadap agamaku Islam Jadi terima kasih sekali lagi Buat yang nonton Venam Melinda Channel Mudah-mudahan nanti Akan ada vlog aku Bersama Feby Rastanti Sama Feral Bramasta Untuk masak-memasak Menjelang buka puasa Jadi stay tune terus Di Venam Melinda Channel Jangan lupa untuk like Share, komen, dan subscribe Bye